Intro Jadi latar belakangnya di beberapa SLB Itu pada tahun, kurang lebih tahun 1990 itu Terutama SLBA, SLBA itu adalah SLB Zunametra Itu dibagi ke mesin cetak grill Mesin cetak itu sebetulnya bukan mesin cetak, mesin emiser Karena membuat nokta-nokta itu, membuat tipu Dot yang tipu Waktu itu lewat skema softlun dari pemerintah nomin biaya di Indonesia Juga bekerja sama dengan Universitas di Uslu Universitas yang menangani juga untuk kaum gunanya Kemudian Indonesia ini dikirimlah mesin Mesin, sebanyak 100 print mesin Brailu 200 Kurang lebih begitu, saya lupa ya Itu totalnya, 100 itu terdiri dari Brailu 200 Sebanyak 70, kalau tidak saya, Brailu 400 sebanyak 30 Kurang lebih lah, ya tidak perlu eksek Yang anda lihat ini, Brailu 400 Yang Brailu 200 adiknya Brailu 200 itu artinya 200 karakter per menit Jadi dia bisa membuat dot Karakter itu, satu karakter bukan dot ya Kalau full, kan itu ada codingnya Itu 200 karakter per menit, satunya 400 karakter Lama waktu itu terjadi pelakian juga teknisinya Guru-guru itu dilapai sebagai teknisi nasional Dibetuk, saya terhadap sujata Di kemudian hari, kurang lebih sudah menginjak tahun 2000 mulai Ada beberapa guru yang teknisi itu dipindahkan Atau pensiun Tidak ada orang-orang yang bisa merawat itu Sementara itu, sejalan dengan usia mulai Banyak yang rusak, terus dibiarkan Terutama dibiarkan Nah, akibatnya apa? Mesin-mesin ini makrak Tidak ada orang di beberapa tempat Nah, ini juga kesan kedua juga Kesulitan mencari spare part Karena spare part-spare part ini selalu bisa dimaklap Tapi sangat mahal Karena suppliernya juga tidak bodoh Mengetahui ini sulit dicari Ya, sulit biar di mahal Sampai pada suatu saat Pak Petri Di Jakarta Bertemu dengan Kepala bagian apa? Dikdas BKLK Dikdas BKLK itu Direkturat Pendidikan Dasar Dan pelayanan khusus dan pelayanan khusus BKLK Di situ ditawarkan Isoka teknik elektro ini Betulkan mesin ini Karena sebelumnya sudah ditawarkan di IPB menolak Terus ke Apa menanggap lembaga elektronika nasional atau Pokoknya lembaga-lembaga itu benar Keuntungnya ini kan Dari dulu hilang Yang elektroniknya tidak terlalu sulit Yang rumit lebih banyak Akhirnya dipelajari Satu bulan, dua bulan Bisa bisa dikeluarkan Jadi yang main port yang semua Tidak ada solusinya itu jadi Kalau mereka rusak membuatnya dikirim ke nonwi Ya tidak dibetul-betulkan Ya sudah Ketika kita sudah bisa membuat kontrolnya Ya percaya diri Dikdik mekanik itu kan Tinggal melihat Sampailah kita Berhasil menyakitkan direkturat Akhirnya keluar Gimana membayar jasanya dosen-dosen IPS ini Caranya dengan memberi bantuan sosial Ke setiap sekolah Yang punya printer Jadi mekanismenya dibalik Bukan kita yang lebih uang Tapi sekolah-sekolah SMP itu Keluarlah Bahasa sosial tahun 2200 Itu program Revitalisasi printer 2200 Apa yang divitalkan Sementara itu mesin Jadi dosen IPS Harus datang ke daerah Ke SMP itu Melihat printer mereka Terus melakukan assessment Ini rusaknya apa Sampai membetulkan Sukses sudah Itu empat Ini yang perlu dicatat 48 sekolah Seluruh Indonesia Terus untuk tahun 2013 Ini melangkah ke Sepuluh sekolah Kita yang punya Boleh 400 Nah targetnya Direkturat Karena senang melihat Hasil kami itu Mereka ingin Misal Sudah Membuat Produk serba Istilahnya Mengcloning Ya Walaupun mengcloning ini ada Ada Harus dipikirkan Hukumnya Sejujurnya Supaya tidak Karena Maka itu Kita sekarang matematik Karena mungkin Di hantaran tahun 2015 Kita sudah jadi Membuat SAMU Nah itu kromologis itu. Jadi kalau yang bisa dipamerkan adalah kemampuan lab khusus atau lab yang ada di jurusan di bidang studi elektronika dalam merekayasa atau merevitalisasinya. Sebetulnya yang lebih mulia lagi tidak hanya membetulkan mesin itu. Bagaimana kita mengajak yang bukan orang teknik itu menjadi bisa. 2012 mulai pertama kali kita dapet ini mesin pertama kali rusak itu bulan April ya Pak Kasih Pak. April 2012. Cara kerjanya sebetulnya tidak terlalu susah jadi itu ada jarumnya. Jarum itu digerakkan sedemikian rupa sehingga nanti jarum dan mantalannya. Kertasnya memang harus tinggal. Minimum ketebalannya itu 120 gram. 120-130 gram. Nah anda ngetik dalam teks biasa sama software komputernya dirubah dulu jadi kode-kode Bril. Nah kode-kode ini secara di secara asli dikirim ke ini kontrolnya ya mainboardnya Brilu. Nah mainboardnya Brilu ini mengeluarkan serangkaian instruksi untuk mengerakkan pekan. Ya ada dua motor. Satu motor AC digafas untuk setiap saat menggerakkannya gerakan vertikal. Sedangkan satunya motor DC stepper untuk menggerakkan kepas. Oleh itu satu petagia ini2 Tahu akibatkan setiap saat itu Dari terkirpilih T six-t six-tlet Engkiran Allah Jadi ada yang ditanggirkan Jumlah karakter untuk setiap halaman maksimum 42 karakter, itu standar di sini, 42 karakter. Jadi satu karakter itu digambarkan dengan metrik dot, metrik ponjolan itu tiga kali dua, jadi satu dua tiga, satu dua tiga, tiga kali dua, jadi kalau ada 42 karakter berarti ada berapa, 84 kolom, karena satu karakter kan berapa kolom, satu kolom isinya tiga baris, spasinya tepat. Nah, mesin ini bisa cepat, itu enaknya. Nah, udah, dengan software yang sementara ini, software yang bukan buatan kita, sudah bisa jalan sempurna mesinnya. Nanti di tahun depan, softwarenya sudah buatan elektro juga, ya, sebuah basis open source. Ini banyak, karena sabuk kaluk yang lama itu tidak dilengkapi dengan mode-mode pengujian per individu dari beberapa bagian yang ada. Contohnya, dulu itu tidak ada cara untuk mengidentifikasi jarum mana yang tidak berfungsi. Tahunya dikira-kira dari, hanya dari test print. Kalau sekarang ini, karena kita yang membuat kontrolernya, kita bisa menggerakkan jarum itu satu persatu pada menu-menu sebegitu. Sehingga kita tahu jari mana yang berfungsi, atau kontrol mana yang berfungsi. Terus dulu tidak bisa mundur, lucu ini. Kertasnya maju terus, sehingga boros kertasnya, sekarang bisa dilengkapi. Terus, sensor yang malam itu diganti dengan sensor yang benar. Jumlah IC-nya lebih sedikit, 45 IC jadi 5 IC. Jadi yang lama 45 IC, sekarang yang baru 5 IC. Dulu ada sensor proximity-nya butuh 3, sekarang jadi 2, ya. Dulu sensor proximity-nya 3, sekarang kita bisa minimize jadi 2. Jadi tidak perlu sensor 32 saja. Yang lainnya sama, terus Fully programmable, Anda mau apa bisa, terus botnya bakalnya kita kembangkan sehingga operator tunanetra bisa mengeprim. Jadi pertama kali ada workshop. Ini berkesinambungan, ini berkaitan dengan yang lalu. Jadi mereka yang naga hari ini rata-rata sudah pernah ikut workshop 3 kali segini. Jadi semakin ditajamkan. Pertama, workshop analisa kerusakan dan troubleshooting. Ya, troubleshooting itu analisa kerusakan itu. Workshop analisa kerusakan dan rekayasa perbaikan. Setelah itu ditajamkan lagi, piranti elektroniknya. Kita jatuh menurut saatnya akhirnya maka. Ya, jadi yang ikut workshop dan magam tahu SOP-nya, Standard Cooperation Procedure, untuk merawat maupun membetulkan perintah kanan, perintah kanan. Nah, harapan kedepannya, sebetulnya ini harapan bersama juga harapan dari didas PKLK. Bahwa sekarang ini ada sekolah luar biasa sebanyak 2.560an di Indonesia. Padahal yang memiliki mesin peril ini, itu hanya kurang lebih 50 sekolah. Nah, diharapkan kalau IPS bisa membuang mesin ini dengan membuat sendiri, pasti harganya jauh lebih. Nah, dengan demikian, negara tidak kesulitan untuk mensuplai datangan separuhnya adalah 2.500an. Nah, karena sekarang pemerintah mempunyai visi misi mempunyai layanan yang terima pada pendidikan anakku. Dan pendidikan inklusif, pendidikan untuk mereka menitai kebutuhan khusus. Itu lagi ditekankan, setiap kabupaten dan kota harus punya. Makanya itu kabupaten tidak boleh, tidak mempunyai sekolah luar biasa. Terutama yang ke mana-mana. Anda juga bisa bayangkan, seperti IPS itu pasti punya mahasiswa ke mana-mana. Tapi perpustakannya punya enggak buku beri? Karena memang sulit, beri di mana? Ya, makanya itu akan ada solusi ke sana. Sehingga banyak buku-buku yang diterjemahkan dalam buku grill, yang terproduksi untuk senter-senter yang memiliki mesin ini. Sehingga ke depannya tidak ada kesulitan bagi kaum tulangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!